Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas pengundian putaran final kualifikasi Piala Asia 2023 Namun sebelum lanjut pembahasan mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Piala Asia 2023 akan digelar di China pada Juni hingga Juli AFC akan mengadakan undian putaran final kualifikasi Piala Asia 2023 secara virtual di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 24 Februari 2022 Sudah ada 13 tim yang loros ke Piala Asia 2023 berdasarkan penampilan mereka di putaran ke-2 kualifikasi Tim-tim tersebut adalah China, Jepang, Surya, Qatar, Korea Selatan, Australia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Iraq, Oman, Vietnam, dan Lebanon Ada 11 tempat yang akan diperebutkan 24 tim di beberapa grup yang akan diselengkarakan pada Juni di semua zona AFC di 6 negara tuan rumah Ke-6 negara tuan rumah tersebut adalah India, Kuwait, Republik Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, dan Uzbekistan Berdasarkan peringkat FIFA ke 10 Februari 2022 24 tim yang berpartisipasi akan dibagi menjadi 5 pot termasuk pot tuan rumah Ke-6 tuan rumah akan diambil dari pot mereka dan ditempatkan di pot tuan rumah untuk mencegah mereka ada di grup yang sama Meskipun posisi grup terakhir mereka mencerminkan se-ending undian hasil mereka Dengan demikian 6 tuan rumah, Uzbekistan, Republik Kyrgyzstan, dan India akan ditempatkan di posisi 1 dari grup putaran final mereka Kuwait dan Malaysia serta Mongolia mengisi posisi 2, 3, dan 4 dari grup masing-masing Pot 1 berisi tim peringkat 1 sampai 6 kecuali tuan rumah di mana diisi oleh Bahrain, Jordania, dan Palestina Pot 2 ditempatkan Thailand, Tajikistan, Filipina, Turkmenistan, dan Hongkong Untuk tim nasi Indonesia akan bersama dengan salah satu negara yang pernah bertemu di laga FIFA Matchday Yakni Afganistan di susul Yaman, Myanmar, dan Maladewa Seperti diketahui tim nasi Indonesia pernah bertemu dengan Afganistan di laga FIFA Matchday pada Oktober 2021 lalu Sebelum bertemu Timur Leste pada Januari lalu Hingga mengantar tim nasi Indonesia naik ke posisi 160 FIFA Hasil ini menggeser Singapura yang saat ini berada di peringkat 161 Sedangkan pot 4 ditempati Singapura, Nepal, Kamboja, Bangladesh, dan Sri Lanka Negara-negara tersebut akan diundi ke dalam 6 grup Setiap grup masing-masing berisikan 4 negara 6 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan lolos ke Piala Asia 2023 Putaran final kualifikasi Piala Asia 2023 akan diadakan pada 3 Matchday Tanggal 8, 11, dan 14 Juni 2022 Sementara Piala Asia 2023 akan dimulai pada 16 Juni 2023 Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman?